Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Balikpapan, Kalimantan Timur kecewa terhadap hasil akhir pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas Telagasari dan Puskesmas Lamaru. Bahkan Ketua Komisi 4 DPRD Balikpapan, Mikoheni, menandai dengan spidol hitam sejumlah titik hasil kerja kontraktor yang dinilai masih buruk alias tidak maksimal dan jauh dari harapan. Saat Inspeksi Mendadak atau Sidak Rabu 17 Oktober 2018. Pihaknya mengaku kecewa setelah melihat dari dekat kualitas pengerjaan pembangunan Puskesmas Telagasari yang berada di kawasan Kampung Pelajar Gunung Pasir, Kecamatan Balikpapan, Kota ini. Secara kaset mata, hasil akhir pembangunan Puskesmas ini jelas tidak maksimal karena kondisinya sangat memprihatinkan. Selain tidak rapi juga karena kondisi pengerjaan bangunan mulai dari dinding hingga drainase jadi sorotan para wakil rakyat Kota Minyak ini. Menurut politisi Partai Demokrat ini, Komisi 4 DPRD Balikpapan akan memanggil Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan kontraktor pelaksana pembangunan untuk dimintai keterangannya terkait pembangunan Puskesmas Telagasari dan Puskesmas Lamaru. Dia menambahkan sidak yang dilakukan Komisi 4 DPRD Balikpapan ini merupakan bagian dari pengawasan untuk mengetahui penyerapan anggaran baik dari sisi program, waktu, pelaksanaan, fisik maupun kualitasnya. Meski pembangunan Puskesmas Telagasari menggunakan dana alokasi khusus atau DAK yang diperoleh dari pemerintah pusat. Namun Komisi 4 DPRD Balikpapan masih memiliki bertanggung jawab atas pengawasannya, termasuk pembangunan Puskesmas Lamaru yang menggunakan dana APBD Kota Balikpapan. Tersuai dengan fungsi kami, kami wajib melaksanakan fungsi pengawasan, salah satu dari tiga fungsi kami adalah fungsi pengawasan. Kemudian, sejujurnya, melalui kasat mata kita, saya sebetulnya ingin tahu sudah sejauh mana penyerapan anggaran 2018 dan keuangannya bagaimana, fisiknya ini sudah bagaimana, programnya sudah sampai di mana, termasuk waktu, kualitas. Yang penting adalah kualitas dan kinerja dari dalam hal ini Dinas Kesehatan. Kita, Komisi 4, terfokus kepada Dinas Kesehatan karena dalam rangka pembangunan, dua gedung Puskesmas yang menggunakan dana APBD. Yang Telaga Sar ini yang ketiga kali kami kunjungi, jadi setiap progres per progres kami kunjungi. Dan jujur kami sangat-sangat kecewa dengan kualitas yang ada di gedung ini. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.